Palang Merah Indonesia atau PMI menggandeng pemerintah Keupatan Ponorogo untuk menyalurkan air bersih pada Kamis 5 September 2024. Adapun kerja samba ini dalam rangka hari ulang tahun PMI ke-79 yang jatuh pada tanggal 17 September 2024 mendatang. Adapun bantuan air bersih yang dikirim yakni sekira 4 truk, dimana masing-masing truk berkapasitas sekira 5.000 liter air bersih. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Pramita Kusumaningrum silakan untuk laporan selekapnya. Baik rekan Adila, benar sekali bahwa Palang Merah Indonesia menggandeng pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menyalurkan air bersih pada Kamis 5 September 2024 kemarin. Kerjasama ini dalam rangka hari ulang tahun ke-79 PMI yang jatuh pada tanggal 17 September 2024 nanti. Bantuan air bersih, bantuan saya di Ponorogo ada sekitar 4 truk dan dalam satu truk, ada dalam kangkangi truk itu berkapasitas sekitar 5.000 liter. Di mana bantuan air bersih itu disalurkan di dua lokasi yaitu di Dusun Sukun, Desa Sidoarja, Kecamatan Kulung, dan kemudian di Munggu, kemudian di Desa Duri, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Kepala PW Ponorogo, Pak Luhur Pasrano menjelaskan memang penyeluruhan air bersih ini dalam rangka HUT PMI ke-79. Tidak hanya penyeluruhan air bersih, namun juga ada macam-macam kegiatan yang dilaksanakan seperti faktis sosial dan juga donor darah. Kemudian untuk Bupati Ponorogo, Sudirisan Joko, berterima kasih karena banyak orang atau banyak orang yang tersentuh hatinya untuk membantu mereka yang saat ini kemarau, kemudian harus terima bersih. Salah satunya adalah Pembedaan Ponorogo. Kemudian Kang Giri, Sapaan Akrab Sudirisan Joko, menjelaskan dan mengucapkan selamat KAUC kepada PMI. Dia menyebutkan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang terkua dan diresmikan setelah kemerdekaan. Namun embryo dari PMI sendiri sudah ada sebelum kemerdekaan. Untuk dropping kemarin, Kang Giri menyebutkan itu adalah kerjasama Pembedaan Ponorogo dari PMI. Pembedaan Ponorogo menyediakan tiga truk, kemudian juga PMI menyediakan satu truk. Dia mengaku bahwa kekeringan itu memang langganan setiap tanya. Hari ini dia, namun dia berjanji untuk tahun ke depan, untuk kekeringan bisa diatasi. Tentu saat ini memang terpendeknya dengan mengandalkan profit air bersih dari berbagai pihak, maupun dari pemerintah kebuatan Ponorogo sendiri yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD. Sekedar diketahui, empat truk tangki yang dikirim total ada 20 liter, 20.000 liter yang dikelontorkan ke warga di dua desa, di Dusun Sukun, Desa Sidoarjo, Kecamatan Burung, dan Desa Duri, Kecamatan Selauk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BBD Ponorogo, sampai saat ini mencatat ada 619 kepala keluarga yang mengalami kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Tersebut terbagi di sembilan husun di tujuh desa dan empat kecamatan. Jadi kalau 619 itu destinasi ada ribu keluarga yang mengalami kekeringan, dan ada sembilan husun yang telah meminta dropping air bersih, dan semua telah dilayani oleh BBD Ponorogo secara bergantian. Seperti itu, rekan Adila, laporan dari saya, dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Ribu Dors, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Sugiri Sanjoko, selaku Bupati Ponorogo. Berikut untuk tanyaan. Langkah pendek, langkah pendeknya seperti yang dilakukan BBD dan BMI hari ini dikirim air. Itu harus ada air, harus transfer air. Yang kedua, ayo berpikir bagaimana nih ke depan tidak ada perikiran lagi. Misalnya teman anak. Yang ketiga, saya rekan Adila masih masuk. Jadi ini cara di BBD untuk dicarikan sumber air di bawah lalu di orang atas. Sampai di atas di puncak tertikgi baru disibusikan. Paling tidak 4 tahun lah, 4 tahap lah. 4 tahun selesai. Tapi ini berapa ada 4 itu ya? Nah, kita berapa ada 4. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.